Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sistaseis. Game simulasi merupakan sebuah tipe permainan yang memiliki konsep gameplay realistis yang banyak sekali dipavoritkan oleh para gamers. Selain hanya untuk mendapatkan kesenangan dan hiburan saja, dalam bermain game simulasi pun kita bisa mendapatkan ilmu yang mungkin bisa kita terapkan juga di dunia nyata. Contohnya seperti bermain simulasi kenaraan, kita bisa mendapatkan pengalaman menjadi seorang supir. Meskipun tidak se-realistis aslinya, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dalam bermain game simulasi. Nah, pada kesempatan kali ini, Sistaseis sudah merangkum beberapa game simulasi terbaik yang sangat cocok sekali untuk dimainkan di tahun 2020 ini. Sebelum kita lanjut, untuk Broku semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami. Oke, langsung saja berikut 10 game Android Simulator Terbaik 2020 versi Sistaseis. E-Sport King Game yang pertama kita rekomendasikan ini merupakan sebuah game simulasi online yang dibesut oleh developer lokal asal Bandung, yaitu Agate Games. E-Sport King merupakan sebuah game simulasi berkonsep olahraga e-sport yang bertipe FPS Shooter. Dalam game ini, kamu akan ditugaskan untuk menjadi seorang manajer dari sebuah e-sport. Tugasmu menjadi manajer adalah merekrut pemain, melatihnya, dan melengkapi peralatan tim hingga mengatur strategi untuk memenangkan setiap kejuaraannya. Karena game ini merupakan sebuah game online, jadi kamu juga akan disuguhkan dengan pertarungan PPP dengan player lain di seluruh penjuru dunia. Dengan konsep gameplay simulasinya yang cukup seru, game besutan developer Indonesia ini cukup dibuat dengan baik dan mampu bersaing dengan game-game berkualitas lainnya. Idle Life Sim Idle Life merupakan sebuah game simulasi kehidupan yang menampilkan grafis 3 dimensi CB yang cukup lucu. Di game ini, kamu akan dituntut untuk meraih kesuksesan mulai dari nol dengan memilih karir yang dihadirkan. Terdapat 4 karir yang bisa kamu pilih, mulai dari art, gastronomi, sport, dan teknologi. Setiap karir yang kamu pilih akan mempengaruhi progres cerita serta objek yang harus kamu bangun ke depannya. Kamu harus meningkatkan status keahlian agar bisa mendapatkan uang, guna membeli barang, menekorasi kamar, hingga membeli rumah. Kontrol gamenya cukup sederhana dengan menggunakan gaya control point and click. Ya, meskipun di awal game terasa bosan untuk dimainkan, namun mampukah kamu untuk bertahan dan menjadi orang profesional di dunia idol sim? Komedy Night Live Bagi kamu yang memiliki keahlian menjadi seorang komedian atau hanya ingin tertawa dan menikmati sebuah komedi lewat game, maka kamu harus coba nih memainkan game yang satu ini. Ya, Komedy Night Live merupakan sebuah game online simulasi terbaru yang akan membawamu dalam sebuah kontes pertunjukan stand-up dengan seluruh pemain di penjuru dunia secara real-time. Tidak ada tujuan akhir dari game ini, Komedy Night Live sangat cocok sekali bagi kamu para pecita game simulasi santai untuk berbincang dan saling sharing tentang apapun. Di game ini kamu bisa menentukan karaktermu dengan beragam pilihan seperti gender, ramut, mata, hingga kostum baju. Terdapat tiga jenis room yang bisa kamu masuki dengan masing-masing bahasa serta kategori yang terdiri dari komedi, musik, dan order. Kamu juga bisa membuat rumus sendiri untuk mengajak temanmu berkomedi ataupun bercerita bersama. Ya, game yang satu ini sangat cocok sekali untuk dimainkan bersama teman-teman. PC Creator PC Creator merupakan sebuah game simulasi seru yang memiliki ukuran file ringan dan cocok bagi kamu yang suka mengotak-ngatik sebuah perangkat komputer. Di game ini kalian akan ditugaskan untuk menjadi seorang perakit sebuah komputer, mulai dari memilih motherboard, memasang prosesor, memasang RAM, dan lain sebagainya merupakan tugas yang harus kamu selesaikan. Dan tidak hanya itu saja, kalian juga harus menginstall komputernya sendiri, mulai dari memilih sistem operasi Linux dan Windows, memasang aplikasi seperti DriverFact, Antipirus, dan lain-lain. Kamu juga bisa meningkatkan keahlian dirimu agar lebih cepat dan lebih bagus saat menyelesaikan tugas. Bagi kamu yang hobi dengan alat-alat komputer, kamu harus coba nih game yang satu ini. Townskin Wonderland Village Townskin merupakan sebuah game simulasi berkebun yang menampilkan grafis tiga dimensi ciamik yang cukup keren. Di game ini kamu akan dituntut untuk berkebun, berternak, membangun tempat, dan lain sebagainya. Di awal permainan, kamu bisa membuat karaktermu sendiri dengan memilih genre, rambut, warna, dan raut wajah. Kamu bebas menjelajahi berbagai tempat di game ini untuk menyelesaikan quest utama ataupun hanya untuk bersenang-senang. Karena game ini merupakan sebuah game online kemali, jadi kamu juga bisa menikmati beberapa fitur kompetitif dengan seluruh player di penjuru dunia. Kontrol gameplay yang dihadirkan dalam game ini mengusung kontrol point and click dengan pergerakan karakter yang sangat bebas. Serta grafisnya tampil dengan gaya modern tiga dimensi dengan lokasi yang sangat indah dan memukau. Chicken Simulator Chicken Simulator merupakan sebuah game simulasi konyol dan unik yang menampilkan permainan simulasi seekor ayam. Di game ini kamu akan berperan sebagai seekor ayam yang ditugaskan untuk menyeberangi jalan raya yang penuh dengan beragam kenaraan yang harus kamu waspadai. Tidak hanya sendirian, kamu harus berjuang menjadi yang pertama dari puluhan ayam lainnya. Mekanisme gamenya sangat sederhana sekali namun membutuhkan kesabaran untuk dimainkan. Player harus menggerakkan ayam dengan kontrol tap dan melepaskannya untuk berhenti. Meskipun hanya tap-tap saja, kamu harus mewaspadai beragam mobil yang melaju yang akan menabrakmu. Grafis yang disajikan dalam game ini menampilkan gaya tiga dimensi realistis yang cukup bagus untuk sebuah game dengan ukuran file yang ringan. Secara keseluruhan, game simulasi yang satu ini sangat konyol dan adiktif sekali saat dimainkan. Efekin Live Efekin Live merupakan sebuah game simulasi kehidupan yang cukup mirip seperti game simulasi ternama yaitu The Sim. Namun berbeda, di game ini kamu akan ditugaskan untuk bersosialisasi dengan seluruh player di penjuru dunia. Di awal game, kamu bisa membeli karaktermu kembali dengan dua gender dan masing-masing jenis model karakter. Tidak ada tujuan spesifik atau tujuan akhir yang harus kamu raih, di game ini kamu bebas menikmati beragam fitur yang diadirkannya, bersenang-senang, mengobrol secara real-time, dan masih banyak yang lainnya. Untuk grafis yang ditampilkannya, cukup terbilang bagus kembali untuk sebuah game simulasi online yang memiliki ukuran file yang ringan. Ya, secara keseluruhan, bagi kamu para penikmat game simulasi yang santai, tanpa adanya aksi ataupun kekerasan, game ini sangat cocok sekali untuk kamu mainkan. Game simulasi yang satu ini cukup mirip sekali dengan game simulasi yang pernah kita rekomendasikan dahulu, yaitu House Designer Fix & Flip. Tidak jauh berbeda, tugas utama kamu dalam game ini adalah merenovasi sebuah rumah yang berawal dari kotor menjadi sebuah rumah bagus yang nyaman untuk dihuni. Mulai dari membersihkan sampah, mengecat dinding, dan mendekorasi berbagai furniture merupakan tugas yang harus kamu lakukan di game ini. Selain itu, kamu juga bisa menjual rumah yang sudah kamu renovasi untuk mendapatkan uang, guna meningkatkan keahlian karakter, ataupun membeli rumah baru untuk direnovasi kembali. Untuk kontrol gamenya cukup terbilang mudah dan nyaman untuk dikenalikan. Bagi kamu yang hobi dengan mendekorasi sebuah tempat, kamu wajib coba nih game yang satu ini. Shop Titan Shop Titan merupakan sebuah game simulasi unik yang dimana dalam game ini, player dituntut untuk menjadi seorang pengelola toko perlengkapan pahlawan. Mulai dari menjual pedang, baju perang, dan alat perlengkapan lainnya. Di awal game, kamu bisa menciptakan karaktermu sendiri dengan membeli genre, bodi, warna kulit, mata, dan rambut. Player akan disuguhkan dengan tutorial yang cukup komplit untuk memahami mekanisme gameplaynya. Kamu akan dibantu oleh para NPC lain saat membangun tokomu sebagus mungkin. Selain hanya berjualan pun, player bisa merekrut beberapa hero untuk masuk ke dalam dungeon demi mendapatkan beberapa lutan guna membuat alat. Dengan penyajian grafisnya yang apik serta gameplay yang menarik, Shop Titan ini cukup sempurna sekali untuk dimainkan. Cat Simulator Cat Simulator merupakan sebuah game simulasi dan open world yang menyajikan game kucing yang cukup seru untuk dimainkan. Dalam game ini, kamu akan berperan menjadi seekor kucing dan ditugaskan untuk menyelesaikan beragam misi ataupun hanya bersenang-senang. Terdapat sekitar 10 jenis kucing yang bisa kamu dapatkan seiring menaikkan level. Misi yang dihadirkannya cukup seru dan bikin penasaran untuk diselesaikan. Contohnya kamu harus membantu petani, menanam berbagai jenis tanaman, dan berburu hewan lainnya seperti tikus, laba-laba, kelinci, dan lain-lain. Player juga bisa bereksplorasi ke berbagai tempat yang cukup luas. Untuk kontrol gamenya disajikan dengan cukup responsif dan nyaman untuk dikenalikan. Grafisnya pun tampil dengan gaya 3 dimensi yang cukup bagus untuk sebuah game di Android. Ya dengan ukuran file-nya yang ringan, game simulasi kucing ini sangat adiktif sekali untuk dimainkan. Fire Engine Simulator Fire Engine merupakan sebuah game simulasi jadul yang dimana dalam game ini kamu akan dituntut menjadi seorang petugas pemadam kebakaran di sebuah kota yang cukup besar. Layaknya game simulasi biasanya kamu ditugaskan untuk menyelesaikan beragam level atau misi yang berhubungan dengan kebakaran di kota ini. Mekanisme gamenya cukup mudah kembali, kamu harus melanjutkan mobilmu menuju tempat kebakaran dan memadamkannya dengan air. Kontrol gamenya disajikan dengan beberapa tombol dan analog yang cukup responsif dan nyaman untuk dikenalikan. Yang untuk grafisnya tampil dengan cukup baik untuk sebuah game simulasi yang memiliki ukuran file yang ringan di Android. Cukup sekian, itulah 10 game Android Simulator terbaik 2020 menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami.